Intro Halo, Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar anda semua? Semoga selalu berengkak dan sehat walau sehat Kita ketemu di hari Jumat ini, Jumat Barokah Atau kalau orang-orang yang masih kerja kantoran Menyebutnya selalu menyatakan, thanks for this Friday Ini hari Jumat, jadi besok libur Tapi hari ini ada satu peristiwa yang saya kira sangat penting Untuk kita cermati, karena Presiden Jokowi hari ini mengumpulkan Para perwira Polri, dari mulai Mabes sampai tingkat Polres Jadi ini dari perwira tinggi sampai perwira menengah Yang digumpulkan oleh Presiden Jokowi Dan yang menariknya itu adalah direksinya itu jelas Disitu bahwa dicatakan tidak boleh pakai tongkat komando Tidak boleh pakai topi, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh ajudan Pokoknya ini benar-benar harus mereka datang sebagai polisi Saya akan mengajak anda untuk mendiskusikan soal ini Dengan seorang pengamat militer Bung Roky, eh Bung Roky lagi Bung Selamat Ginting Kebiasaan sama Roky Gerung jadi lupa Assalamualaikum Bung Selamat Ginting Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kelamaan sih Anda nggak ngobrol dengan saya lagi Jadi namanya lebih ribet gitu Oke, apa artinya ya Tindakan dari Presiden Jokowi ngumpulkan hari ini Orang jadi bertanya-tanya Apakah ini ada kaitannya dengan soal sebelumnya Ada sambu, soal kemudian kanjuruan Saya kira kanjuruan yang paling serius Karena ini kan dunia yang terhasil juga melihat Dan di Jakarta juga ada kasus Kapolda Metro Jaya yang mengimita Katu Anggota Pastan Pres gitu Baik Bung Hersu Biasanya Presiden itu memanggil bersamaan Misalnya memanggil para Pangdam dan Kapolda Terus juga Rapim, TNI, dan Pori digabung Tapi kali ini spesial Bahkan Presiden juga minta Dalam pengumuman itu Bahwa anggota kepolisian Salat Jumat di istana aja semuanya Kan begitu ya Jadi seperti di Preteli Tidak bawa senjata Tidak boleh bawa handphone Tidak bawa tongkat komando Tidak boleh bawa ajudan Bahkan topi juga tidak pakai Jadi seperti dalam tanda petik di Preteli Dilucuti ya? Ya, dilucuti begitu Menariknya juga Pasti itu di tempat Yang memimpin disana adalah Komandan Pas Pampres Yang Anda sebutkan tadi Ada kasus Ketika Kapolda menyita Kartu tanda anggota Pas Pampres Jadi kita ingat bagaimana Ketika setahun yang lalu Komandan Pas Pampres Juga dalam pengertian Memberikan semacam izin Kepada prajuritnya Untuk mendatangi Pores Begitu ya Ketika ada kasus Ketika ada kasus Ya, ya Waktu PPKM ya Masih PPKM ya Waktu itu Ya, betul Saya ingat, saya ingat Kenapa saya bikin konten Pak Bulan Juli itu Ya, jadi hampir Satu setengah tahun lalu Ketika Komandan Pas Pampres Mayjen Agus Subianto Yang sekarang Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Itu mengizinkan Anak buahnya Memprotes Polres Jakarta Barat Ketika ada Personil Pas Pampres Ditahan polisi Kemudian Merasa diperlakukan Tidak layak Seperti itu Nah, jadi Istana kan tentu Wilayahnya Pas Pampres Gitu, Bung Kersu ya Jadi Menarik juga Yang kasus Apalagi terbaru ini Ada penjelasan Dalam kasus Yang terbaru Yang terpaksa Fadil Imran ini Eh, saya juga kaget Ini kasusnya langsung Kaporda loh Yang turun tangan Istana mengklarifikasi Pernyataan dari Pak Fadil yang menjadi Kastifikasi Kenapa dia menahan Kartu itu adalah Soal pesawat Presiden Trouble Dan menurut Istana Tidak ada Tidak trouble Nah, biasanya kan Kalau bicara Masalah di Halim Itu Komandan Lanut Yang bicara Bukan Kapolda Jadi dipertanyakan Orang juga Ini Pohonang siapa Kok Kapolda Bicara seperti itu Akhirnya memang Dibantah juga Oleh Kepala Sekretariat Presiden Nah, kita kembali Ke pertemuan Yang akan dilakukan Jumat ini Setelah Solat Jumat Nah, ini memang Ada beberapa Kasus yang membuat Posisi Polri itu Sedang terpuruk Bahkan dalam Beberapa survei Di bulan Agustus September Dan Oktober Ini Turun drastis Sampai Di bawah 5% Jadi Kasus Sambo Kasus Kanjuruhan Itu kemudian Membuat Posisi Polisi itu Di mata Masyarakat Jatuh sekali Belum lagi Misalnya Kemarin Ada penjelasan Penjelasan Dari Polisi Yang Tidak Menunjukkan Empati Dari kasus Kanjuruhan Seolah-olah Defensif Mempertahankan Diri Nah, ini kan Bertolak Belakang Dengan Temuan-temuan Misalnya Komnas Itu Pernyataan Humas Polri Yang mengatakan Satu Bahwa Penggunaan Gas air mata Tidak berbahaya Kemudian Yang kedua Juga Apalagi Yang sudah Tidak Mematikan Apalagi Yang sudah Kada luarsa Dan ini Menimbulkan Efek Bahwa Kenapa Polisi Begitu Defensif Padahal Temuan Komnas Ham Misalnya Dan juga Hampir Semuanya Mengatakan Bahwa Persoalan Ini Dipicu Oleh Penggunaan Senjata Gas air Mata Yang Tidak Lazim Di Lapangan Sepak Bola Bahkan Dunia Sepak Bola Juga Mengutuk Dalam Pemerintah Statut Tafifah Itu kan Melarang Dengan Tegas Penggunaan Gas air Mata Itu ya Persis Jadi Kemudian Juga Dalam Pertandingan Pertandingan Sepak Bola Juga Spanduk Atau Baliho Itu Protesnya Bahwa Polisi Indonesia Membunuh Penonton Sepak Bola Sebuah Sebuah Kesimpulan Pertandingan Segera Segera Melakukan Introspeksi Dan Menyatakan Rasa Penyesalan Permintaan Maaf Dan Lain-lain Bukan Kesannya Defensif Dan Membelah Diri Anda Tau Juga Barangkali Ini kan Pernyataan Dari Kapolda Jatim Niko Alvita Sebelumnya Bahwa Apa yang Dilakukan Anak Buahnya Itu Tidak Keluar Dari SOP Artinya Membenarkan Tapi Kemudian Akhirnya Diralat Kita Tau Juga Bahwa Terjadi Pergantian Kapolda Jawa Timur Nah Ini kan Menarik Sama Dengan Apa yang Dilakukan Oleh TNI Bagaimana Kemudian Menghukum Prajuritnya Yang Melakukan Tindakan Diluar Kewenangan Oh Yang Dibuat Dimasuk Tanda Ya Ya Kasus Kanjuruhan Juga Itu kan Dari TNI Angkatan Darat Itu Yonjipur V Kodam Brawijaya Nah Kebetulan Pangkat Tertingginya Adalah Empat Sersan Dua Dan Satu Prajurit Satu Sersan Dua Ini kan Jabatannya Adalah Komandan Regu Maka Dua tingkat Di atas Itu Semua Diperiksa Jadi Komandan Platon Komandan Kompi Bahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Meminta Komandan Batalion Juga Diperiksa Sampai Tiga Tingkat Di atas Persoalannya Kasus Di Jawa Timur Ini kan Hanya Berhenti Pada Kapolda Jawa Timur Padahal Disitu Ada Pernyataan Kapolda Yang Bersalah Juga Maka Maka Bagi Saya Tidak Heran Ketika Hari Kamis Ini Wartawan Juga Menanyakan Kepada Presiden Jokowi Apakah Kapolri Akan Diganti Karena Rentang Kendali Komando Tanggungjawab Siapa Atasan Kapolda Atasan Kapolda Adalah Juga Sama Adalah Kapolri Ini kan Sama Dengan Kasus Irjen Verdi Sambo Ada Sekitar 7-8 Personil Kapolda Metro Jaya Sampai Ada Kapolres Jakarta Selatan Tapi Kemudian Orang Juga Bertanya Pertanyaannya Juga Serupa Kenapa Kapolda Metro Jaya Tidak Diganti Karena Itu Atasan Kapolres Jakarta Selatan Jadi Rentang Kendalinya Jelas Pertanyaan Pertanyaan Itu Menurut Saya Wajar Diutarakan Didesak Oleh Semua Pihak Termasuk Anggota DPR Yang Mempertanyakan Kredibilitas Polisi Dalam Penanganan Kasus Sambo Penanganan Kasus Kanjuruhan Dan Ini Menurut Saya Membaca Bacaan Saya Dalam Pemanggilan Pejabat Utama Polisi Termasuk Kapolda Kapoldabes Dan Kapolres Ini Belum Belum Pernah Terjadi Sampai Tingkat Kapolres Dipanggil Ke istana Ini Bacaan Saya Presiden Itu Marah Marah Kepada Institusi Polisi Dimulai Dari Kasus Sambo Yang Dianggap Lamban Segala Macem Akhirnya Dituntutlah Pernyataan Kapolres Sigit Soal Memotong Dari Kepala Kalau ikan Yang Busuk Dipotong Dari Kepala Kasus Kanjuruhan Terasa Lambat Sampai Akhirnya Dibentuk Tim gabungan Pencari Fakta Independen Ini Menurut saya Dalam Bahasa Ketika Diminta Datang Dengan Ketentuan Sarat-sarat Yang Banyak Itu Seperti Bung Heresu Di Presiden Marah Dengan Gaya Jawanya Seperti Itu Bukan Dengan Cara Pernyataan Keras Tapi Menurut saya Itu Sudah Simbol Komunikasi Begitu Ini Kemarahan Presiden Terhadap Institusi Polisi Jadi Orang Sampai Sekarang Belum Tahu Apakah Generalist Tio Sigit Akan Dipertahankan Atau Tidak Karena Kemarin Juga Muncul Lagi Ketika Ada Bagan-bagan Bagaimana Pengganti Kadif Propam Itu Dimunculkan Bagian Dari Jaringan Yang Lain Jaringan Yang Berbeda Ini Sepertinya Saling Bongkar Di Internal Polisi Jadi Konflik Internal Seperti Sudah Tidak Bisa Ditutup Tutupi Lagi Ini Juga Menjadi Perkara Menarik Jadi Ketika Siapa Yang Naik Dibongkar Sampai Kemarin Ramai Di Media Masa Bahwa Kapolda Jatim Ini Termasuk Kapolda Yang Paling Kaya Dalam Laporan Kekayaan Irjen Teddy Minahasa Jadi Menurut Saya Ada yang Tidak Sehat Di Kepolisian Dan Mestinya Kasus Sambo Juga Menjadi Menjadi Apa Namanya Jalan Bagi Polisi Untuk Segera Bersih Bersih Diri Bahkan Kalau Bisa Menurut Saya Sambo Dijadikan Aje White Justice Kolaborator Jadi Ungkapkan Saja Apa Yang Sebenarnya Dia Tahu Di Kepolisian Apa Yang Buruk Busuk Dibongkar Saja Dalam Pengertian Sakitnya Ini Harus Dipotong Agar Polisi Kedepan Baik Kita Tentu Ingin Institusi Ini Semakin Baik Karena Kalau Tidak Ada Kepolisian Pasti Akan Lebih Kacau Jadi Kita Tetap Membutuhkan Polisi Yang Profesional Dengan Fungsi-fungsi Yang Melindungi Mengayomi Melayani Masyarakat Bukan Seperti Dalam Kasus Yang Terjadi Dalam Kasus Sambo Dalam Kasus Kanjuruhan Ini Kita Sebagai Bangsa Juga Malu Ketika Kemudian Apa Dunia Sepak Bola Mengutuk Peristiwa Ini Begitu Bung Hersho Saya Kira Pasti Kita Tidak Bisa Membayangkan Ada Negara Tanpa Polisi Apalagi Negara Seperti Indonesia Tapi Polisi Seperti Apa Yang Kita Butuhkan Itu Saya Kira Itu Poin Tadi Menarik Menarik Bercerita Memang Kita Ingat Ada Bagan Bagan Kaisar Tapi Kemudian Muncul Bagan Lain Contra Yang Menunjukkan Bagian Dari Kekuasa Dan Kemarin Yang Berkaitan Dengan Swap Jam Tangan Mewah Richard Mills Kalau Hargan 4,5 Miliar Dan Saya Jadi Teringat Berapa Waktu Yang Lalu Pak Ito Sumardi Mantan Kabar Eskrim Itu Dalam Sebuah Talk Di Salah Satu Media Ini Saya Lupa Karena Terlalu Banyak Sekali Sekarang Talk Sini Mohon Maaf Bukan Saya Tidak Menyebut Sumber Tapi Saya Teringat Betul Ito Sumardi Menyatakan Bahwa Dia Besok Besok Atau Setelah Pertemuan Presiden Dengan Jajaran Petinggi Polisi Itu Maka Kemudian Harus Polisi Harus Melakukan Konsolidasi Dalam Pengertian Lagi-lagi Pernyataan Generalist Tio Sigit Ini Diminta Buktinya Mana Kepala Yang Busuk Yang Harus Dipenggal Kalau Tidak Saya Kira Kepolisian Akan Sulit Untuk Kemudian Bangkit Kembali Apalagi Dalam Kasus Kanjuruhan Ini Juga Lagi-lagi Kemudian Ketua Umum PSSI Juga Berasal Dari Kepolisian Jadi Sama-sama Seperti Saling Melindungi Kata Orang Ketika Muhammad Iryawan Atau Yang Dikenal Dengan Julukan Iwan Bule Seperti Tidak Mau Bertanggung Jawab Padahal Atasan Dari Penyelenggara Pertandingan Jelas adalah PSSI Jadi Kesimpulan Dunia Barat Dalam Kasus Kanjuruhan Ini Memang Dua Pertama Adalah Penyelenggara Yang Tidak Profesional Dan Aparat Keamanan Yang Brutal Jadi Dua Penyelenggara Dalam hal Ini Tentu PSSI Harus Bertanggung Jawab Bukan PSSI Lepas Tangan Begitu Jadi Memang Ramai Sekali Kasus Kasus Ini Kita Jadi Ingat Bagaimana Pesan-pesan Presiden Sejak 2017 18 19 Tentang Kepolisian Bahwa Polisi Juga Harus Memberikan Hak Berpendapat Bagi Masyarakat Jangan Sampai Kemudian Masyarakat Mengkritik Ditahan Dan Segala Kita Ingat Dulu Presiden Marah Dalam Kasus Coret-coretan Mural Begitu Sampai Dihapus Kepolisian Presiden Biar Saja Bahwa Itu Hak Pendapat Masyarakat Mengkritik Saya Jadi Harus Dibuktikan Jadi Kasus-kasus Ini Menjelang Pemilu Juga Lagi-lagi Menjadi Persoalan Bagaimana Posisi Polisi Yang Alat Negara Bukan Alat Pemberintah Harus Di Posisi Netral Bukan Kemudian Menjadi Alat Atau Perpanjangan Tangan Pemerintah Presiden Memanggil Polisi Ini Dalam Kapasitasnya Tentu Sebagai Kepala Negara Bukan Kepala Pemerintahan Begitu Oke Kalau Sepanjang Catatan Anda Kasus Rupa Ini Apakah Terjadi Sebelumnya Di Kepolisian Karena Kalau Saya Amat Sepanjang Sepengatuan Saya Biasanya Yang kita Sebut Konflik Office Politicking Seperti ini Hanya Terjadi Menjelang Pergantian Kapolri Baru Pergantian Kapolri Baru Menjelang Kapolri Yang Lama Pensiun Ini Dinamis Sekali Memang Usia Listio Sigit Sekitar 53 Jadi Masih 5 Tahun Lagi Sementara Presiden Jokowi Masa Jabatannya Tinggal 2 Tahun Lagi Artinya Kalau Terus Sampai Panjang Artinya Usia Listio Juga Sampai 55 Masih Ada 3 Tahun Lagi Jadi Ketika Pemerintahan Bergantipun Yang Bersangkutan Masih Menjadi Polisi Aktif Nah Ini Memang Tidak Biasa Kasus Sambo Itu Seperti Menampar Polisi Dan Terakhir Mungkin Kasus Yang Terjadi Ketika Tahun 2000an Ketika Ada Konflik Pencopotan Sejumlah Kabar Reskrim Tapi Tidak Separah Dari Kasus Sambo Ini Yang Melibatkan Hampir Satu Kompi Hampir Seratus Personil Yang Terlibat Ini Jadi Betapa Jaringannya Sangat Kuat Sekali Dan Itu Juga Seperti Di Pada Bagan Bagan Itu Juga Melibatkan Sejumlah Nama Kapolda Ini Menjadi Seperti Terang Benderang Bahwa Ini Siapa Pelakunya Kenapa Kemudian Belum Juga Ada Yang Ditahan Padahal Polisi Biasanya Dengan Mudah Dapat Melacak Siapa Penyebar Bagan Bagan Seperti Ini Dengan Alat Deteksinya Yang Luar Biasa Saya Kira Polisi Punya Kecanggihan Untuk Cepat Membuktikan Kasus Kasus Itu Dan Bung Hersu Kembali Lagi Kemarin Menjadi Sangat Sensitif Adalah Ketika Presiden Jokowi Tidak Menyalami Listio Sigit Itu Saya Melihat Ada Beberapa Kasus Yang Mungkin Presiden Jokowi Kecewa Pertama Kasus Sambo Yang Terlalu Lama Kasusnya Diungkap Terus Ada Kasus Kanjuruhan Dan Ada Lagi Hal Yang Sensitif Bung Hersu Menurut Saya Adalah Ketika Listio Sigit Hadir Di Acaranya Pemuda Pancasila Ketika Pemuda Pancasila Memberikan Anggota Kehormatan Untuk Anies Baswedan Jangan lupa Juga Bahwa Kemudian Pimpinan Pemuda Pancasila Yapto Sudah Sumarno Memberikan Dukungan Kepada Anies Baswedan Untuk Menjadi Presiden Jadi Pemuda Pancasila Akan Berada Di Belakang Anies Baswedan Nah Ini Menurut Saya Listio Seperti Terjebak Dalam Situasi Politik Yang Tidak Menguntungkan Dia Hadir Dengan Anies Di Situ Padahal Anies Bukan Barisan Dari Jokowi Dianggap Sebagai Oposisi Jadi Menurut Saya Ini Juga Membuat Presiden Jokowi Bukan Sekedar Lupa Tapi Alam Bawa Sadarnya Mungkin Kesal Juga Dengan Listio Sigit Karena Sebelumnya Kan Presiden Beberapa Kali Juga Sempat Mengungkapkan Saya Tahu Ada Kapolda Kapolres Atau Kapoltabes Ketika Baru Menjabat Tapi Mendatangi Petinggi-petinggi Ormas Padahal Ormas Itu Yang Membuat Rusuh Bangsa Ini Jadi Betapa Jokowi Marah Pada Jabat Itu Dan Kemudian Akhirnya Saya menghubungkan Juga Kehadiran Listio Sigit Di Dalam Acara Pemuda Pancasila Juga Menjadi Sangat Sensitif Banyak Orang Tidak Menghatikan Selamat Ginti Karena Orang Terlebih Terfokus Pada Anies Orang Lupa Bahwa Ada Pak Listio Sigit Tadi Di Situ Meskipun Pak Listio Sigit Juga Menon Soal Politik Identitas Jadi Sekarang Menurut Saya Orang Akan Sensitif Siapa Misalnya Presiden Yang Didukung Oleh Siapa Yang Tidak Masuk Barisan Pemerintahan Jokowi Seperti Itu Orang Akan Takut Juga Untuk Hadir Karena Akan Menimbulkan Persepsi Persepsi Politik Dan Itu Tidak Bisa Dibantah Peristiwa Itu Tidak Terlalu Lama Setelah Ada Pertemuan Di Istana Ketika Jokowi Tidak Menyalami Listio Sigit Jadi Bukan Sekedar Lupa Menurut saya Jadi Ada Ada Sebuah Rangkaian Yang Membuat Kepala Negara Kesal Kira-kira Begitu Bung Hersho Anda Sudah Lebih Jadi Orang Jawa Anda Sudah Mulai Memahami Cara Berpikirnya Pak Joko Itu Orang Jawa Balik Lagi Soal Kemarahan Presiden Yang Anda Simpulkan Tadi Apakah Ada Faktor Tekanan Internasional Dalam Hal Ini Kenapa Saya Tanyakan Soal Ini Karena Berbeda Dengan Sambu Itu Kasus Ini Kasus Kanjuruan Ini Sudah Menjadi Perhatian Dunia Internasional Dan Khususnya Amerika Saya Penting Untuk Menyebatkan Ini Karena Media Sangat Berpengaruh Di Amerika New York Times Washington Post Membuat Semacam Investigasi Dan Simpulannya Sama Itu Adalah Polisi Kematian Akibat Tindakan Polisi Yang Menggunakan Gas Air Mata Polisi Polisi Kita Banyak Sekali Mendapat Bantuan Dari Pemerintah Amerika Dari FBI Terutama War and Terror Bagian dari War and Terror Densus 88 Dan Sebagainya Tetapi Sekarang Di Amerika Sudah Mulai Berubah Paradigm Mereka Sudah Mulai Bicara Soal Islamopobi Gerak Di Senaknya Kemudian Pasukan Mereka Dari Afghanistan Sudah Ditarik Jadi Mereka Tidak Lagi Melihat Itu Melihat Bahwa Islamopobi Radikalisme Sebagai Sebuah Ancaman Menurut Anda Apakah Ada Kaitannya Itu Karena Saya Menduga Mungkin Dalam Satu Dua Pekan Kedepan Kita Akan Tahu Ada Anggota Kongres Yang Mulai Mempersoalkan Soal Ini Bung Isu Dhill 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 Demokratisasi Hak Asasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Kasus Ini Menjadi Satu Rangkaian Kasus Sambo Persoalan Hak Asasi Manusia Kasus Itu Juga Begitu Kasus Kanjuruhan Hak Asasi Manusia Kita Juga Tahu Dunia Barat Selalu Menyoroti Indonesia Kasus Lingkungan Hidup Seperti Kebakaran Hutan Dan Lahan Demokratisasi Tuntutan Itu Sudah Terpenuhi Ketika Presiden Soeharto Lengser Tapi Kasus Ini Kembali Lagi Diingatkan Bahwa Mengapa Pemerintahan Sekarang Cenderung Juga Mengabaikan Isu Dhill Demokratisasi Asasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Jadi Jangan Lupa Indeks Demokrasi Kita Ini Dalam Kasus Kasus Belakangan Ini Bukan Semakin Membaik Tapi Cenderung Turun Dengan Ada Beberapa Peristiwa Peristiwa Yang Kemudian Memunculkan Bahwa Pemerintah Intervensi Dalam Beberapa Kasus Di Partai Politik Jadi Padahal Itu Adalah Perangkat Demokrasi Untuk Memberikan Peluang Kepada Masyarakat Memberikan Hak-haknya Hak-hak Politiknya Partisipasi Politiknya Jadi Ini Juga Menimbulkan Persepsi Yang Harus Segera Diperbaiki Kalau Tidak Kasus Polisi Jika Tidak Mampu Membongkar Kasus Sampo 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 Bagi Indonesia Jadi Sama Dengan Kasus Sepak Bola Juga Belum Ada Keputusan Dari FIFA Karena Keputusan Itu Bukan Dijatukan Oleh Presiden Tapi Dulu Namanya Eksekutif Komite Sekarang Konsil Konsil Akan Membuat Terapat Bagaimana Memutuskan Ini Dan Memang Betul FIFA Akan Mencoba Memberikan Bantuan Kepada Indonesia Supaya Memperbaiki Kondisi Kondisi Jangan Lupa Karena Memang Penonton Sepak Bola Indonesia Ini Termasuk Yang Terbesar Di Dunia Makanya Kemudian Market 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 Besar Betul Tahun Depan Kita Akan Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia Junior Juni 2023 Maka Kemudian Tidak Mengherankan Kalau FIFA Itu Konsens Sekali Dalam Kasus Kanjuruhan Ini Yang Ternyata Mereka Tercengang Ketika Stadion Untuk Kapasitas 38.000 Penonton Ternyata Tiket Yang Dibuat Oleh Panitia Adalah Sampai 43.000 Jadi Ini kan Tidak Sesuai Biasanya Satu tiket Satu kursi Ini Dengan Kelebihan Seperti ini Siapa yang Harus Bertanggung jawab Dan lain-lain Nah Polisi Juga Menjadi Apa Namanya Ketika Pertandingan Akan Dimulai Dan segala macam Pasti Mestinya Sudah tahu Bahwa Ada Aturan Main Yang Tidak Membolehkan Senjata Atau Gas Air Mata Itu Dipergunakan Nah Ini juga Menurut saya Menarik Kasus 132 Orang Yang Tewas Itu Siapa Yang Harus Bertanggung jawab Apakah Kemudian Berhenti Sampai Komandan Brimobnya Atau Kapolres Malang Atau Bagaimana Orang juga Sekarang Akan Menunggu Apakah Ada Sidang Sidang Etik Terhadap Kapolda Jawa Tibur Dalam Kasus Ini Orang Menunggu Lagi Kasus Seperti Ini Mau Diapakan Kapolda Apakah Kemudian Harus Ada Sidang Komisi Etik Yang Memang Sekarang Publik Juga Akan Menunggu Kasus Itu Bung Hersu Jadi Lagi-lagi Memang Ini Pukulan Bagi Polisi Dan Menurut Saya Kemarahan Presiden Jokowi Pada Hari Jumat Dengan Memanggil Sampai Tingkat Kapolres Itu Belum Pernah Terjadi Bung Hersu Biasanya Hanya Tingkat Kapol Tabes Karena Kapolres Kan Kira-kira Setara Dengan Komandan Kodim Di Angkatan Darat Jadi Komandan Wilayah Dipanggil Semua Jadi Ada Kasus-kasus Yang Begitu Banyak Kemarin Juga Bung Hersu Betapa Kita Tahu Prajuri TNI Juga Papua Kecewa Kecewa Berat Ketika Ada Dua Anggota Polantas Yang Melakukan Kelecehan Dengan Menjilat Kue Ulang Tahun TNI Jadi Kasus-kasus Itu Juga Semakin Memperburuk Citra Polisi Sampai Ada Tuntutan Itu Harus Dipecat Ini Menurut Saya Jangan Sampai Kemudian Polisi Dan TNI Diadu Domba Dalam Hal Ini Mereka Harus Tetap Solid Begitu Walaupun Tugasnya Agak Berbeda Tapi Tanpa Kehadiran TNI Dan Polisi Yang Kuat Bangsa Ini Juga Akan Kocar Kacir Seperti Negara Tanpa Hukum Bung Ginting Apakah Anda Melihat Berkaitan Dengan Konflik Internal Peristiwa Kanjuruan Ini Masih Ada Kaitannya Dengan Sambu Karena Kita Tahu Sambu Punya Kerajaan Jadi Dia Sebenarnya Juga Punya Geng Yang Cukup Besar Di Mambes Polri Kenapa Saya Menanyakan Soal Ini Berkaitan Dengan Hasil Temuan Investigasi Koalisi Masyarakat Sipil Yang Disitu Ada LOKATARU Ada LBH Ada Contras Dan Sebagainya Yang Menyatakan Bahwa Itu Ada Mobilisasi Pasukan Ngendali Huru Hara Pasukan DRIMOV Pada Pertengahan Perlandingan Mengapa Perlu Dilakukan Mobilisasi Itu Padahal Kita Tahu Pertandingan Semacam Family Games Karena Family Match Karena Itu Hanya Penonton Dari Malang Tidak Ada Penonton Dari Surabaya Spekulasi Ini Berkembang Liar Bung Hersu Jadi Memang Harus Dibuktikan Dan Ini Tugas Juga Dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Untuk Bisa Membuktikan Kasus Kasus Ini Misalnya Juga Apa Betul Pintu Terkunci Semua Atau Ada Pintu Yang Hanya Dibuka Kecil Dan Sejak Menit Berapa Tembakan Itu Terjadi Dan Dari Mana Senjata Itu Kita Tahu Bung Hersu Seperti Kasus Trisakti Waktu Itu Juga Cukup Lama Untuk Bisa Membuktikan Siapa Pelakunya Akhirnya Mahkamah Agung Sudah Memutuskan Ada Personil Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Penembakan Dalam Kasus Trisakti Maka Kasus Ini Juga Harus Diusut Tuntas Bagaimana Komandan Brimob Bisa Karena Kalau Kalau tidak Salah Bung Hersu Mohon Dikoreksi Yang Menggunakan Senjata Gas Air Mata Itu Memang Dari Personil Brimob Dan Sabara Saya Tahu Sabara Apakah Ikut Menembak Atau Tidak TNI Itu Adalah BKO BKO Artinya Di bawah Kendali Operasi Kepolisian Jadi Memang Lapis Ketiga Malah Harusnya Lapis Keempat Jadi Kalau Dibutuhkan Ini Kan Juga Yang Dipersoalkan Oleh Panglima TNI Andika Perkasa Jangan Sampai Kemudian DibKO Kan Tapi Kemudian Bergerak Atas Inisiatif Sendiri Itu Tidak Boleh Jadi Memang Rentang Kendali Semuanya Harus Diperiksa Termasuk Yang Bung Hersu Tanyakan Soal Kemungkinan Sabotase Sabotase Apalagi Kemudian Sebelumnya Juga Dari Bagan Bagan Yang Beredar Luas Di Masyarakat Ada Terkoneksi Antara Sambo Dengan Kapolda Jatim Dan Itu Kan Juga Harus Dibuktikan Dan Saya Tentu Tidak Berani Berspekulasi Lebih Jauh Soal Itu Tinggal Kemudian Kepolisian Membuktikan Saja Kalau Memang Ada Ya Diperiksa Kalau Tidak Jangan Diperiksa Tinggal Kemudian Persoalannya Lagi Adalah Ketika Kadif Propam Yang Baru Juga Ada Bagannya Bunga Itu Jadi Susah Semuanya Lalu Dengan Jenderal-Jenderal Bintang Tiga Yang Memeriksa Sambo Juga Nama-namanya Muncul Di bagan-bagan Itu Jadi Ini Ini Menjadi Liar Siapa Yang Benar Tapi Setidaknya Kita Bisa Memfilter Bahwa Ini Ada Konflik Internal Di Lingkungan Kepolisian Yang Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Terutama Kepala Negara Dimana Dia Memimpin Kepala Kepolisian Itu Bertanggung Jawab Pada Presiden Sebagai Kepala Negara Baik Selamat Jadi Kita Tunggu Nanti Ini Kelihatannya Setelah Sholat Jumat Sore Nanti Kita Sudah Akan Dapat Update Seperti Apa Tapi Apakah Ada Penjelasan Dari Presiden Atau Tidak Karena Seperti Kita Ketahui Ini Kelihatannya Tidak Ada Bocoran Karena Handphone Tidak Boleh Dibawa Tetap Menarik Dan Saya Kira Ini Kalau Lihat Situasinya Pasti Ada Sesuatu Yang sangat Urgen Sehingga Presiden Harus Sebagai Kepala Negara Mengumpulkan Seluruh Polisi Mulai Dari Mabes Sampai Tingkat Polres Terima kasih Selamat Giting Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Sampai